Spesifikasi ukuran kapasitor mesin genset 2T itu ada 16 mikrofarad, 10 mikrofarad, 12 mikrofarad, dan 24 mikrofarad Sobat harus teliti ketika akan menggantinya Oke Sob, ada informasi nih, rata-rata penggunaan mesin genset dengan daya 40kVA itu hanya dapat beroperasi selama 8 jam Oke, itu informasinya Oke Sob, apakah kalian ada yang belum tahu atau sudah tahu berapa rata-rata CC mesin genset yang ada di belakang saya ini Rata-rata CCnya itu adalah 63 cc Oke Sob, berapa sih rata-rata daya mesin genset untuk digunakan di rumah? Nah, rata-rata yang biasa dipakai, umumnya itu adalah 1kVA sampai 4kVA Oke Sob, apakah kalian ada yang tahu berapa jam mesin genset 2T yang ada di belakang saya ini? Boleh digunakan Ada yang tahu? Komen di bawah Oke Sob, ada informasi berat dari mesin genset 2T seperti yang ada di belakang saya ini Beratnya itu adalah 20kg Oke Sob, berapa watt sih mesin genset 2T seperti yang ada di belakang saya ini? Rata-rata outputnya itu adalah 650W dan maksimalnya adalah 750W dan ada juga yang... Oke Sob, berapa jam mesin genset 2T boleh digunakan? Nah, mesin genset boleh digunakan selama 6 jam Lebih dari itu saya rasa akan overhead Karena mengingat mesin genset 2T itu sangat kecil Oke, apakah sobat semua belum ada yang tahu spesifikasi mesin genset 2T seperti yang ada di belakang saya? Ini spesifikasinya Oke Sob, apakah mesin genset 2T bisa overhead atau panas berlebihan? Jawabannya bisa jika kalian tidak memberi oli campur pada bahan bakarnya Dan melebihi jam operasionalnya Oke Sob, untuk informasi daya minimal watt mesin genset 2T adalah 650W Dan maksimal wattnya adalah 1000W Oke Sob, bagaimana cara mengatasi mesin genset 2T tidak keluar arus listrik? Nah, yang Sobat lakukan itu adalah cek kapasitornya Itu biasanya yang membuat mesin genset tidak keluar arus listrik Nah, oke Sob, cara mengatasi mesin genset 2T tidak keluar arus listrik Cara pertama adalah kita harus cek kapasitornya Umumnya itu yang bisa membuat mesin genset tidak keluar arus listriknya Oke Sob, segenar informasi Mesin genset dengan daya 40kVA Dalam 1 jamnya itu bisa menghabiskan 12 liter bensin Atau 12 liter bahan bakar Nah Nah, ciri-ciri kapasitor mesin genset rusak Itu yang pertama gelembung Kemudian pecah Dan kemudian terbakar Itu ciri-cirinya rusak Dan Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.